Halo sahabat jelajah udara Kali ini saya mau ajak kalian untuk eksplor Sebuah desa yang ada di kecamatan Sampung, Kabupaten Pornroko Tepatnya nih, kali ini saya menerbangkan drone saya di atas desa Gelinggang Nah, desa Gelinggang sendiri punya area persawahan yang luar biasa luas guys Jadi kali ini saya menerbangkan drone saya Di area persawahan yang ada di desa Gelinggang, kecamatan Sampung, Kabupaten Pornroko Ini saya menerbangkan drone saya mengarah ke arah timur Nah, kalian bisa melihat ya, itu adalah jalanan yang ada di tengah-tengah area persawahan Jalanannya itu cukup bagus loh guys, sudah di beton gitu Terus kemudian tidak becek-becek lagi Terus kemudian saya mulai manuver ke arah selatan Nah, itu sekilas kalian bisa melihat Di selatan itu mulai tampak area perbukitan juga selain area persawahan yang luas Kebetulan, padi-padi yang ada di area persawahan desa Gelinggang ini masih tampak hijau ya guys Terus kemudian ini saya mengarahkan drone saya ke arah barat Nah, di area barat ini kalian bisa melihat ya, itu adalah jalan raya yang menghubungkan desa Gelinggang Dengan desa-desa yang ada di kecamatan Badekan sana Saya menerbangkan drone saya sore hari, sekitar pukul 4 sore Nah, kali ini tuh cuacanya gak benda guys Terus kemudian anginnya itu bagus, anginnya itu stabil gitu Oke, sekarang saya mau memperlihatkan kalian jalan raya di desa Gelinggang Jalan rayanya itu cukup bagus sekarang Sudah di asfal bagus gitu loh Terus kemudian keadaan jalan raya sore ini agak sedikit rame guys Jadi ada beberapa kendaraan yang lalu-lalang melalui jalanan di desa Gelinggang Sekarang saya melayang di atas jalan raya menuju ke arah utara Nah, di utara itu kalian bisa melihat ya, itu adalah perbukitan yang ada di daerah Sampung bagian agak tengah gitu Itu adalah perbukitan yang cukup cantik ya guys Jadi kayak bentuknya itu ya kayak bukit-bukit ya Pokoknya hijau gitu Oke, sekarang saya melihat itu pepohonan ya Nah, desa Gelinggang itu cukup asri guys Ini masuk musim hujan dan pepohonan di sini tampak hijau gitu Kemudian ini saya mengarahkan kamera saya ke barat Nah, di barat itu kalian bisa melihat ya Itu adalah gunung bungkus yang ada di desa Kroyo, kecamatan Badekan Terus kemudian saya terus melayang di atas area persawahan Wow, sawahnya tampak hijau-hijau semua ini Kalau di desa-desa lain, di kota Ponroko itu kan sekarang masuk musim panen ya Tapi di desa Gelinggang, kecamatan Sampung ini masih hijau Ini kemungkinan satu bulan lagi nih mereka baru bisa panen Karena masih tampak hijau Terus itu di arah selatan kalian bisa melihat ada barisan perbukitan Nah, itu perbukitan yang ada di daerah Rayun, Balong Terus kemudian, oke saya mengarahkan lagi kamera saya mendekati perbukitan yang ada di gunung bungkus Gunung bungkus yang ada di desa Kroyo Keren banget guys Dari sini itu kelihatan kayak kukusan-kukusan yang dijejer-jejer Cantik-cantik Oke, sekarang saya menerbangkan drone saya agak mundur Kalian bisa melihat ya itu Area persawahan Terus kemudian Dengan latar belakang gunung bungkus Oh, kerennya Nah, kalau kalian suka traveling Dan juga kalau misalkan kalian suka sepedahan itu guys Kalian bisa nih naik sepedahan Kemudian keliling desa Gelinggang ini Dijamin kalian pasti akan puas banget Jalanan di Gelinggang kan sudah bagus ya Terus kemudian itu Pemandangannya cukup cantik banget Desa Gelinggang sendiri merupakan salah satu Desa penghasil padi Yang besar di Kota Ponroko Nah, di bagian timur Kalian bisa melihat ya Itu barisan-barisan Apa? Padi yang ada di sawah itu cukup keren guys Jadi kayak Kayak motif permadani gitu Kalau dilihat dari atas Weh Bagusnya Weh, keren banget Kalian bisa menerbangkan drone Di area tempat saya menerbangkan drone itu Kalau dari drone sini Kalian bisa melihat Pemandangan yang luas banget Nah, ini berhubung agak mendung Di bagian timur itu Tidak terlihat apa-apa ya guys Jadi hanya terlihat kayak Garis putih gitu Ini kalau misalkan Cuacanya cerah Di bagian timur itu Akan terlihat gunung liman Yang ada di perbatasan tergalek sana Oke, ini saya mulai menyusur Ke arah selatan lagi Di selatan itu Kalian bisa melihat Beberapa perumahan penduduk Itu adalah rumah-rumah penduduk Yang ada di desa Gelinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Puan Roko Kalau di area persawahan ini Itu tidak ada rumah penduduk Sama sekali guys Jadi benar-benar semuanya itu Hanya area persawahan Yang berhektar-hektar Pokoknya koren Oke, saya melayang Sebentar ya Itu Saya mengarahkan Kamera saya Ke arah bukit-bukit Biar kalian bisa melihat Kerennya Terus kemudian Saya melihat ke bawah Nah, itu area persawahannya tuh Cantik banget Kalau misalkan dilihat dari atas Oke, melayang dulu Sebentar Biar kalian puas melihatnya Oke Ada beberapa petak sawah Yang padinya Sudah mulai menguning ya guys Tapi mayoritas disini tuh Warnanya hijau Nah, itu Gunung Ups Saya melihat Burungnya Itu gunung bungkus Yang ada di desa Kroyo Ini kalau misalkan kalian naik ke atas Gunung Cumbri Yang ada di perbatasan desa Biting Dan Purwantoro sana Kalian bisa melihat Gugusan gunung bungkus ini Dari atas Bukit Cumbri sana Oh iya Ini catatan buat kalian Di Ponroko itu kan masih Termasuk daerah perdesaan ya Jadi orang sini kalau menyebut Bukit itu juga gunung Gunung juga bukit Tapi ketinggiannya Hanya sekitar Ya 300-400 mdpl Tidak terlalu tinggi Bukit-bukit yang ada di Ponroko ini Meskipun itu disebut Gunung oleh orang-orang desa sini Oke Saya Mundur Nah Kalau misalkan saya Jalan mundur Gini Cuantik ya guys Itu gunung bungkusnya Kemudian dipadu dengan Area persawahan yang luas Hijau Ini Masuk musim hujan Jadi pemandangan yang saya lihat Dari atas drone ini Bener-bener Full hijau Nah Kalian bisa nih Datang Ke Kota Ponroko Dan eksplor Desa Gelinggang Kecamatan Sampung Itu pada waktu musim hujan Gini guys Kalau musim hujan gini Pasti mata kalian akan puas Karena Pemandangannya Serbah hijau-hijau Gitu Oke Itu Di Di Arah timur Kemudian Saya mengarah lagi Ke arah Selatan Nah Itu ada Area Perumahan Ruyuk Itu Karena Di Di tengah-tengahnya Itu ada Jalan raya besar Guys Sekilas itu adalah Jalan Raya besar Yang menghubungkan Kota Ponroko Dan Jawa Tengah Nah Saya melayang lagi Ke arah Barat Ini saya muter ini Saya manuver 360 derajat Jadi bisa Kalian lihat Pemandangannya Secara Keseluruhan Oke Sepertinya Saya harus menyudahi Perjalanan saya Kali ini Oh Pener banget saya Oke Ini saya return to home Ya guys Jadi saya menarik Drone saya Untuk kembali Ke titik awal Dimana saya Menerbakan drone Nah Itu saya perlihatkan Dulu Area persawahannya Nuh kan Itu motifnya Lucu banget Jadi Yang satu Mengarah ke barat Yang satu Mengarah ke timur Terus kemudian Ada yang Mengarah ke Selatan Jadinya itu Kalau misalnya Dilihat dari atas Itu area persawahannya Itu motifnya Jadi kuren Gitu loh Oke Sip ya Nah Gimana nih Buat kalian nih Kalian sudah puas belum Menikmati pemandangan Dari atas Desa Gelinggang Kejamatan Sampung Kau Tempor Roko Kalau kalian belum puas Kalian bisa datang Sendiri ke sini Cus guys Datang ke sini Dan eksplor desa ini Dijamin kalian Gak akan Ruki Karena ini Koren banget Ini Terus kemudian Ini Penerbangan saya Sore ini Cukup Luancar Banget Saya terbang Di kisaran 100 Sampai 120 Tapi di awal-awal Tadi saya Terbangnya Rondah banget Sekitar 20 Sampai 30 Masukan Buat kalian nih Penerbangan Drone itu Hanya Maksimal Ketinggian 120 Meter Ya guys Itu sudah Aturan Secara Dunia Penerbangan Drone Tidak boleh Di atas 120 Meter Karena Di atas Jarak Itu adalah Haknya Pesawat Dan Helikopter Jadi kalian Hanya bisa Menerbangan Drone Di bawah 120 Meter Terus kemudian Aturan Penerbangan Drone lagi Kalian tidak Boleh Menerbangan Drone Di area Keramean Jadi Kalau menerbangan Drone Ya harus Pilih Tempat Yang Seperti Saya Ini Tempat Yang Sepi Yang Aman Karena Drone Itu Kalau Misalkan Jatuh Itu Bisa Ngenain Orang Bisa Mencelakakan Orang Jadi Kalian Harus Menerbangan Drone Di tempat Yang Sepi Dimana Tidak Banyak Orang Tidak Banyak Kerumunan Jadi Kita Bisa Terbang Aman Dan Juga Bertanggung Jawab Nah Itu Ada Bapak Lewat Di Sebelah Saya Ternyata Waket Tadi Saya Ada Motor Lewat Oke Guys Ini Lokasi Penerbangan Saya Jalanan Di Pertengahan Sawah Ini Di Desa Linggang Oke Guys Buat Kalian Yang Belum Subscribe Ke Channel Jelajah Udara Saya Undang Kalian Untuk Subscribe Ke Channel Ini Karena Disini Saya Akan Terus Update Pengalaman Pengalaman Ngedrone Lainnya Di Ponroko Di Indonesia Ataupun Di dunia Nantinya Nah Itu Saya Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Guys See you And Bye Bye